Selamat datang di kota Tasikmalaya, kota di Tarsunda yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-19 tahun pada 17 Oktober 2020 lalu. Kota ini berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Tasikmalaya, berjarak sekitar 115,7 km dari Bandung dan sekitar 260,9 km dari Jakarta. Kota yang menyematkan gambar payung dalam logonya ini merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada awalnya, sekitar tahun 1976, kota ini merupakan kota administratif Tasikmalaya. Kemudian, setelah melewati masa yang panjang, kota administratif Tasikmalaya menjadi pemerintahan daerah otonom setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2001 pada 17 Oktober 2001. Pada saat itulah, payung gelis dinombatkan menjadi ikon kota Tasikmalaya. Payung gelis banyak menghiasi kota ini. Sepanjang jalan area taman kota, dapat kita temukan tunggu-tunggu payung gelis yang berjejeran, atau di awan-alun kota. Kantor kuali kota juga di depannya dihiasi payung gelis, atau ditunggu selamat datang yang bukan hanya memasang payung gelis, tetapi juga kelom gelis yang merupakan salah satu kerajinan kota ini. Kota Tasikmalaya memang terkenal dengan berbagai kerajinannya. Kota ini memiliki setidaknya empat kawasan sentra kerajinan, yaitu sentra payung gelis di kecamatan Indihyang, sentra bordil di kecamatan Kawalu, sentra kelom gelis di gobras atau kecamatan Taman Sari, dan batik tasik di kecamatan Cipedes. Gelis Gelis artinya elok atau cantik, sehingga payung gelis berarti payung yang elok atau cantik. Payung gelis biasanya dipakai sebagai penghias para mojang-mojang tasik yang sedang memakai kebaya pada acara-acara tertentu. Contohnya, pada acara perkawinan, upacara adat, ataupun upacara kematian, dan bisa dipakai untuk penghias hotel, restoran, atau tempat wisata lainnya, guna menambah keunikan tersendiri untuk menarik perhatian wisatawan. Sebelum menjadi payung secantik ini, payung gelis harus melalui berbagai tahapan yang membutuhkan keuletan. Terima kasih telah menonton. Pertama, ayat kuriling, namanya. Oh, kuriling. Tama sakura. Oh, sakura. Dira rawat, namanya. Dira rawat? Dira rawat, nabernama. Terima kasih telah menonton. Mbah ya? Sebenarnya ada dikerjakan. Teriakan dikaput, teriakan bola-bola. Teriakan ia, siraknya. di pulas seurangkahnya ini kayu kayu lame kayu kayur nanti nilai ada nanteng tapi siap atau semestri berbentuk atau dibentuk di ayah pengrajinan oh terus ayah pengrajinan iya mak anak lain oh keberadaan industri kerajinan payung gelis diperkirakan telah ada di wilayah kecamatan indihiyang pada sekitar abad ke 19 perkembangan awal industri kerajinan payung gelis di kecamatan indihiyang tidak dapat dilepaskan dari peranan almarhum haji shahrod beliau mendirikan industri kerajinan payung gelis di kecamatan indihiyang tepatnya di desa penyikiran pada masa itu keterampilan membuat payung merupakan usaha sampingan di luar sektor pertanian ketika menunggu musim panen warga sekitar bekerja sebagai pengrajin milik haji shahrod sehingga pekerjaan ini dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat umum pada perkembangan selanjutnya usaha kerajinan payung menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan hal ini dapat dilihat dari ketertarikan warga sekitar untuk menekuni usaha payung namun akhir-akhir ini hanya beberapa pengrajin payung gelis yang masih berproduksi di panyingkiran indihiyang salah satu pengrajin yang saya kunjungi menuturkan bahwa kurang adanya perhatian dari pemerintah lokal terhadap perkembangan dan pelestarian industri kerajinan ini pengrajin mengharapkan setidaknya kerajinan payung gelis ini diperkenalkan kepada siswa-siswa kota Tasik Malaya dan dimasukkan ke dalam kurikulum lokal